Welcome to Foodie Style, sebuah program yang dapat memberi Anda inspirasi seputar dunia fashion serta kuliner. Kali ini kita akan bertemu dengan satu figur dari dunia fashion untuk mengenal lebih jauh tentang personality sambil makan siap bareng dan gak ketinggalan ada challenge salah kita. Penasaran seperti apa keseruan hari ini? So just stay tune with us on Foodie Style. Terima kasih telah menonton! Kan jenis antusias banget ya, kan kreatif banget ya, ngomong terus lagi bawel. Terus suka nulis lagi apa lagi coba. Kan lumayan Kak kalau misalnya jadi kayak fashion blogger gitu, kalau jadi instagramer juga lumayan ngasihin duit kan lah. Lumayan buat nama-nama jajan, buat beli kuota. Pengen jadi fashion entusias, apalagi sebagai fashion blogger. Iya emang kenapa? Cape banget tau. Cape gimananya orang cuman di posting, foto. Ganyis suka foto juga, posting gampang. Kata siapa rata-rata nih ya, fashion blogger itu, mereka tuh bukan hanya nge-posting aja di instagramnya, mereka tuh rata-rata tuh punya pekerjaan yang lain, ada model, ada fotografer. Tapi Ganyis juga mampil, dulu pada zamannya. Sekarang presenter, sekarang jadi host, terus kan udah cocok. Mau tau gak fashion blogger itu apa? Ayo, fashion blogger itu, coba gimana. Fashion blogger itu, yaudah posting fashion kita di blog udah gitu kan? Itu benar, tapi secara definisinya lebih detailnya itu profesi yang berkaitan dengan dunia fashion. Terus dikaitkan dengan internet dan via blog gitu. Jadi mereka nge-posting semua apa yang dia cari, mungkin lebih ke kreativitas di industri fashion sendiri sih mereka gitu. Terus gimana dong, Ganyis kan pengen jadi fashion blogger nih. Gimana dong? Ganyis pengen belajar deh yaudah kalau gitu Ganyis belajar dulu nih jadi fashion blogger baru kelar. Kalau misalnya Ganyis udah bisa, Ganyis jadi fashion blogger. Nah, kebetulan hari ini aku tuh udah janjian nih sama salah satu fashion blogger. Dia termasuk fashion blogger yang terkenal juga kok. Oh iya? Namanya tuh Tisna Saputra. Pernah denger gak? Ya, ya, ya. Aku pernah denger. Tuh aku follow Instagram dia. Orangnya gini loh. Ya, ya, ya. Aku follow Instagram dia. Fashionnya bagus-bagus sih aku liat. Bagus-bagus. Iya. Dia juga seorang ini ya, kayak writer. Ya, writer juga. Untuk kreatif desain juga gitu. Nah, kebetulan nih hari ini dia mau kita undang untuk jadi... Binten tamu? Ya, harus nanti. Yeay, yeay, yeay. Tapi kita makan siang barengnya. Masihnya? Aku maunya di Never Been Better. Karena kayaknya disana aku denger-denger disana tuh tempatnya kayak yang unik gitu, Kak. Kayak vintage-vintage gitu. Tapi seru kan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, aku belajar disana gitu loh. Di tempat yang enak juga. Boleh, bro. Nanti berarti aku langsung kabarin crew aja ya. Asik. Oke. Aku mau belajar. Kita on the way kesana aja deh. Ya udah. Sekarang ya. Ya, Pak. On the way kesana, Pak. Langsung ke Never Been Better ya, Pak. Oke. Meet Tisna Saputra. One of young and talented fashion enthusiasts in Indonesia. Dengan tes yang baik tentang fashion, serta didukung kemampuan reviewnya yang baik, menjadikan tiap akun sosial media dari pria yang ceria, yang juga sempat berprofesi sebagai penulis ini, menarik untuk disimak. Want to know more about Tisna? Here you go, Fashionista! Aku Fashionista. Sekarang Gadis sudah berada di dalam ruangan Never Been Better nih. Dan depan Gadis sudah ada minuman. Ini namanya kayaknya Green Paradise deh. Karena hijau-hijau gimana gitu. Terus setelah Gadis lihat di dalam ruangan ini ya, menurut Gadis sih tempat ini tuh nyaman banget. Pertama, terus untuk interiornya sendiri itu gimana ya? Kayak klasik, vintage-vintage. Terus kayak barang-barang yang udah gak kepake. Terus dijadikan interior, kayak mejanya juga. Terus kursinya unik-unik sih. Terus di sana juga kayak ada kipas angin yang udah gak kepake. Terus jadiin kayak background gitu. Bagus kalo menurut Gadis ini unik banget. Terus Gadis sekarang lagi nungguin bintang kamunya nih. Gadis mau minumin dulu. Coba, aku cobain. Hei! Gadisah! Apa kabar? Baik. Ayo duduk. Macet. Lumayan. Thank you ya. Hari ini sudah mau meluangkan waktu buat lunch bareng sama foodie stack. Siap. Gadis awus ya ngeliat minum aku. Kau nih curang cuma sendiri doang. Ini namanya Green Paradise, Kak. Dia hijau gitu loh. Raka tenang aja, aku bakal takdir minum. Peselin dulu ya. Mas? Kita sambil nunggu Masnya ya. Masnya Raya lagi sibuk. Sabar ya. Gak aus banget. Lagi nyari yang warna hijau lagi kali. Oh iya mungkin. Bingung mereka kali ya. Ujuh yang mana lagi gitu. Dari mana Kak? Dari muter-muter aja. Mau kesini. Muter lagi. Muter lagi. Sampai depan muter lagi. Jauh loh perjalanannya loh. Demin kesini doang. Iya demin kesini doang. Hal ini sibuk gak Kak? Lumayan sih. Cuma selalu nyempetin kan buat Gadis apa Sen. Aduh so cute. Patisna mau dibawang pulang gak? Gak boleh ya. Gak boleh ya. Ntar mau makan kita nyari. Gak boleh ya. Mana Masnya? Masnya? Ayo sini Mas. Kasih ini Patisna aku belum order. Patisna mau order minum apa? Nih. Gak boleh disini. Mana ya? Oh ini lucu kali ya Kak. Ice Crunchino. Ice Crunchino. Crunchy berarti. Crunchy no. No. Berarti gak crunchy. Ya udah. Crunchy tapi no. Oke. Oke coba ya. Ini lucu juga. Ice Crunchino aja kali ya. Oke boleh. Oke deh kalau gitu. Apa kita sekalian pesen makan siang? Oh iya harus itu. Jadi kita cincet ya. Sambil nungguin makanannya. Oke deh. Nah katanya disini ada menu baru. Apa tuh? Namanya soto ayam. Soto ayam. Soto ayam. Ya soto ayam. Oke. Mau gak? Boleh. Kita coba soto ayam. Satu sama dessertnya. Kakak suka ice cream gak sih? Suka dong. Suka ya. Semua orang kayaknya gak ada yang suka. Gak ada yang gak suka ice cream. Oke deh kalau gitu kita pesen ice cream juga. Sama minuman Kakak ice crunchino. Ya ice crunchino. Oke deh kalau gitu. Mas. Manggil Mas yang gini banget. Mas. Ya Mas. Sini deh. Sini Mas ini. Mas aku mau pesen satu ice crunchino. Buat dessertnya aku mau crispy ice cream. Sama. Katanya disini ada menu barunya soto ayam ya. Iya soto ayam. Oke deh kalau gitu soto ayam. Sudah gitu aja. Ditemu ya Mas ya. Sip. Nah udah pesen makan Kak. Berarti sekarang sambil dulu kita ngobrol. Ngobrol. Kan Isna lagi sibuk apa sekarang? Saya lagi sibuk beberapa hal lah. Kan ngerjain sebagai fashion influencer juga. Iya fashion influencer. Ngerjain Youtube, Instagram juga saya lagi blogging juga. Banyak ya kerjaan Kak Isna ya. Ceritain dong sama fashionista gimana sih awalnya jadi seorang fashion influencer tuh gimana ceritanya. Oh iya jadi awalnya tuh sebenernya saya juga baru-baru sih baru 2 tahunan belakangan. Sebagai fashion influencer. Awalnya sih dari Instagram. Saya emang orangnya suka foto. Suka juga dengan baju-baju gitu kan. Jadi awalnya kayak pake baju saya share di Instagram. Terus lama-lama kayaknya responnya oke gitu loh responnya oke. Terus saya juga semakin bereksperimen. Terus juga karena banyak invitation jadi saya tau tentang fashion lebih banyak. Saya mau sharing ke orang. Jadi eh gak tau orang-orang pada ke influence gitu dengan style saya. Ya go with the flow aja. Kalau cerita soal writer enak gak sih Kak kerjaan sebagai seorang writer? Sebenernya enak sih maksudnya gini loh. Untuk mendapatkan inspirasi sebagai seorang writer saya harus lebih banyak socializing sama orang. Belajar hal baru. Maksudnya gini dulu saya pengen jadi dokter. Terus saya tiba-tiba waktu SMA saya pengen jadi apa jadi apa. Kayaknya kalau jadi writer tuh jalan tengah saya bisa mempelajarin semuanya. Terus saya bisa aplikasikan dalam bentuk sesuatu yang bisa menginspirasi orang gitu loh. Itu sih yang enaknya jadi writer tuh kita bisa menginspirasi orang. Itu udah semenjak kapan sih Kak di jalanin jadi seorang fashion influencer, writer juga, blogging juga, youtuber juga. Itu dari kapan? Oke jadi bertahap ya. Jadi kalau writer itu dari semenjak saya SMA. Saya pertama writer dulu. Wah. Aduh skip dulu. Karena makanan kita udah nyam. Iya. Oh ini ice crunchy no. Tuh kan Kak. Kayaknya crunchy. Atasnya crunchy bawahnya no. No. Iya bener. Nah Kak makanannya udah banyak banget. Udah masih ada ice crunchy buat dessert. Ntar ya sabar ya Kak ya. Fashionista kelar ini Ganes bakal cobain makanannya. Terus ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi sama Kak Nista. So stay tuned on to Dista. Ini makanan kayak Jojana, Jojana Pasar gitu. Ternyata di sini mereka masih jual. Iya. Tapi ini ada isinya cirengnya. Oh gak kayak cireng biasa gak ada isinya ya. Ini cireng luar biasa nih. Berarti ini cireng baby. Ini special cireng. Saya beribut banget. Nah begitu yang berarti. Hmm. Rasa cireng ya Kak. Ini tau sih. Yang kita makan kan cireng. Oh ini cireng. Aduh gaya sabar lupa kalo di sini. Saking nikmatnya gitu loh Kak. Makanan Indonesia ya. Makanan Indonesia ya. Hmm. Nganya sih enak. Pokoknya ini lagi gulandakan sih. Iya. Enak banget. Kak. Makanan Indonesia dong. Cobain itu ya. Apa artinya katanya? Crispy Ice Cream. Coba. Ada ice creamnya gak beneran gak? Aku rasa sih di dalamnya itu ada ice cream, terus di luarnya crispy. Tapi kalau di luarnya ada kekasaran gini, di dalamnya pasti ada kelembutan. Iya, baper. Ini aku angkat dulu. Coba angkat, Kak. Nah, Fusinista lihat sendiri kan. Jadi crispy-nya itu agak anget ya. Terusnya agak anget, di dalamnya lumer. Iya, di dalamnya dingin lumer gitu. Fusinista, lihat sendiri kan. Serem banget gini kayak gitu ya. Bisa lihat Kak, ini ice creamnya di luarnya crispy. Jadi kalau kita makan langsung, itu rasanya pasti nano-nano ada. Crispy dan ice cream. Oke, mau cobain? Iya dong. Sini Kak, taruh. Saya juga cobain ya. Cobain dong, masa di-flotohin doang, Pak? Ntar dia demo. Iya, dia demo lagi. Makan angkuk, makan angkuk. Ini. 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 Enak loh ini. Enak. Parah sih. Parah sih, Kak. Sudah-sudah ngomongin enak. Tidak dulu, aku mau halusin dulu. Kayak sayang banget sih, Biar. Ini. Ini. Rasanya itu. Ini seperti di luar, lembut di dalam. Jadi, es krimnya es krim vanilla ya? Es krimnya di dalamnya es krim vanilla. Jadi, pas dipotong. Karena luarnya bulut kayak gitu. Pas dipotong. Es krimnya lumer gitu. Pes misal. Jadi, kayak gimana ya? Nagis sih kalau menurut ganis. Kalau dimakan lagi-lagi-lagi. Buat dessert nih bagus banget. Iya. Dan percampuran antara guris sama manisnya enak banget ya. Enggak. Enggak over. Enggak over. Gurinya juga enggak over. Hmm. Kita udah cip semua. Cip apa lagi ya? Ini belum. Ini apa ya namanya? Pisang goreng. Oke. Kita harus siap semua. Baru kelarin ini kita challenge. Oke. Karena biasanya. Yes. Di foodie itu selalu ada challenge-challenge. Yang. Ehh. Mana ya? Bikin natas lupernya deg-degan. Namunnya deg-degan. Saya emang gak takut sama challenge. Humpung. Enggak ada. Tapi pisang gorengnya juga enak. Iya, pisang gorengnya enak. Hmm. Pisang gorengnya enak. Pisang gorengnya enak. Pisang gorengnya enak. Soto ayamnya enak. Crispy ice creamnya enak. Kayaknya ini recommended banget deh buat fashionista. Ntar kalo misalnya kelar dari sini. Ajakin temen-temennya kesini ya kak. Iya dong pasti. Never been better. Dan temen-temen aja kalian juga harus datang kesini ya. Oh jenisnya juga. Hmm. Oke deh kalo gitu. Kali ini kita bakal ada seru-seruan lainnya. Siap. Yaitu di channel Puneify. Ya. Ya. Udah tadi ngabisin makanan ini. Tadi ini udah berantakan banget. Iya. Aku pengen ngobrol sama Kak Kisna lagi. Gak mau. Tetap. Kenyak. Padahal mau ngajak makan. Iya. Mau ngajak makan? Enggak. Enggak. Nggak mau lagi aku yang kenyakan. Kan udah pada abis, udah pada berantakan. Kayak enak dilihat tak. Gimana kalo diilangin aja. Iya boleh. Kak Kisna aku denger-dengar katanya suka Harry Potter. Hmm. Tapi bisa dong magic-magicnya Harry Potter. Iya. Bisa dong dikit-dikit. Ada tongkatnya gak? Gak bawa. Tapi saya kan udah master di Hogwarts. Oh my god. Oh my god. Kalo gitu ilangin deh. Ini semuanya. Take out. Tapi gak usah panggil weaponsnya. Pakai magic aja. Oke. Sekarang nih. Iya. Pesimista. Kita harus satukan kekuatan dulu. Ya. Ya. Minumannya juga ilang. Iya. Kita gak punya minuman lagi. Berarti nanti ngobrol sampe terakhir serem. Aku udah ngalus lagi kok. Ya. Mejanya untung bersih. Mejanya kita. Luar biasa sekali kekuatan kita berdua loh. Sebenernya tuh kekuatan aku aja. Kamu cuma puasnya doang. Oke. Baiklah Kak. Makasih loh. Kak tadi kan aku udah bilang nih. Kita belum makan. Kalau kita itu biasanya di Pudi ada cat. Dan Kakak harusnya takut sih. Sama challenge kita. Luar biasa ekspresif ya. Anak ini ya. Luar biasa loh. Luar biasa udah mau pulang. Boleh lihat? Nggak nih. Wah ini challenge paling susah. Gak susah ya. Susah kan. Gak ada loh. Gak bisa dibaca loh ini. Aku bacain ya Kak ya. Challenge nya adalah. Yes Untuk Kak Vizna Apakah itu? Jideng jideng Buat 2 karakter film fiksi Antagonis dan Protagonis Dengan nama, karakter, dulukan, sifat, style atau fashionnya Dan makanan favorit Panjang banget ya Karakter antagonisnya dulu ya Bisa lah Kak Vizna kan seorang writer bisa Kayaknya maunya namanya Ghanis aja deh Oh my god Kan antagonis Antagonis Ya terima kasih Oke Karakter laman namanya Antagonis Iya terserah atur Nama-namanya Antagonis Julukannya apa? Julukannya Biru Lapar Oke karakternya jenderal badanya, karakternya lebay Padahal tadi aku bilang bahwa Semua makanan gitu, tiba-tiba lebay Terus untuk tipatnya Style-nya apa? Style-nya Dia kalau pakai baju minimalis Karena setelah dia makan akan lagi lebih tepuk Iya Jadi baju pasti minimalis aja Bisa digesih gak? Terus Terus makanan favoritnya? Makan yang favoritnya Juice Jengkol Itu yang menambah karakter antagonisnya dia Jadi setiap dia marah Kayak satu tempat itu terkontaminasi ijo-ijo gitu Kayaknya langsung tiba-tiba ganis bertanduk Terima kasih Terima kasih untuk karakter antagonisnya Antagonis Antagonis Memang ya dua karakter yang berbeda Tenang aja gitu orang tau Apakah ini sebenernya Tidak Terus Sifatnya apa? Julukannya apa? Julukannya apa ya? Pembunuh berdarah dingin kali ya Karena dari karakter apa dia sok-sok baik Tapi nikah gitu Iya Karena di dunia ini gak ada yang 100% baik Jadi kamu harus jaga-jaga Oke Ini buat masinista Sifatnya Sifatnya Suka buang-buang makanan Sebenernya style nih Oke dibanding yang antagonis tadi Dia suka minimalis Dia suka pake yang lebih kompleks ya Dia suka pake baju yang berlayer-layer Ini mungkin tips buat kalian Kalau badannya kurus Yang gak suka makan Suka buang-buang makanan Pakai layering Biar keliatan lebih berisi Kalau kalian yang badannya lebih berisi Pake jangan terlalu banyak layer Kayak yang antagonis tadi Tadi antagonis tadi Pakenya yang minimalis Minimalis Gitu Itu bener banget Ini setuju Dan makanan favoritnya apa? Dia kan karena dia saudara ya Jadi makanan favoritnya adalah Jengkol Jus Tadi kan Jus Jengkol Sama aja Jengkol-jengkol yang bagus Kebalik dong Jengkol Jus is in English Jengkol Jus Oke kalau gitu Berikan tepuk tangan yang gemuruh Wow Banyak Gitu ya Oke Nah Kak Tadi kan Gede sang penanya Jadi seorang fashion influencer Terus fashion blogger Terus apa lagi yang tadi writer Kan banyak banget tuh Itu di jalannya dari kapan Jalan-jalan yang tadi Jadi writer itu dari sejak saya SMA Terus saya kuliah Saya menurutin di film Bidang film Setelah lulus pun saya masih jadi script writer Terus ngeliat kayaknya sekarang Kayak sharing-sharing apa-apa di Instagram Bisa jadi dulu kalau kalian yang lihat Instagram saya Dulu saya kalau nulis panjang di Instagram Kayak ada storynya gitu Aku juga sih hobi banget kayak gitu Terus akhirnya di Instagram Ternyata saya lebih suka tampilin visualnya itu yang lebih bagus gitu Suka foto Lama-lama ke fashion juga Disitu yang kayak tadi saya ngomong Saya lama-lama jadi suka fashion Ngerti mix and matchnya segala macem dengan karakter saya sendiri Jadi saya penggabungan antara saya nulis dan fashion lah Ngomong terus YouTube Itu baru satu tahun belakangan Oh gitu Itu terinspirasi dari youtuber-youtuber yang bermunculan nggak sih? Iya pertama saya gini Teman-teman saya pada ngomong Tisna karakter kamu kalau di foto still itu nggak keluar Maksudnya kayak Baju itu kayak kan saya ngomong Fashion itu kan reflection of our identity, personality Kalau cuma di foto itu kayaknya Terlalu kaku Jadi mereka pengen di video juga Juga termasuk kayak bahan bajunya juga lebih keliatan gitu Dan nambah-nambah sumber rejeki juga Terjual kan Jangan lupa ya follow YouTube saya Tisna Safutra Oke one last question nih Buat Kak Tisna yang One last question aku nggak suka Aku nggak suka berakhir denganmu Aku nggak suka berakhir denganmu Apa sih next big projectnya Kak Tisna sama mimpi besar seorang Kak Tisna itu apa? Kalau big project kayaknya masih Ya itu tadi kayak mau bikin clothing line tapi yang sendirinya gitu loh Yang tanpa kolaborasi Tapi sekarang udah bersyukur sih Tapi mau bikin produk sendiri sukses disitu Kalau mimpi besarnya Pengen banget pokoknya apa yang saya lakukan bisa inspire orang banyak gitu loh Jadi saya tuh paling nggak suka kalau misalnya followers itu dibilang yang suka atau fans atau segala macem Saya maunya kayak mereka tuh dapet sesuatu dari saya gitu loh Bukan cuma ngeliat doang tapi They can do something positive Jadi bukan ngikutin saya secara fashionnya aja tapi kayak ngeliat entusiasmnya Atau hal-hal positifnya lah kalau bisa gitu loh Harus menginspirasi juga ya kak ya Luar biasa Merdeka Super sekali loh Luar biasa aku nggak nyangka loh barusan Barusan Kak Tisna yang ngomong Saya dimana ini? Oh iya Dekat banget ya Seru banget hari ini Thank you banget Ya thank you banget juga Aduh aku udah bersedia aku ajakin makan siang Terus udah Kok bisa tiap siang lu ngomong malam biar makan siang malam saya gratis Ah banyak maunya ya Banyak maunya ya bapak ya Iya Besok aja Thank you banget udah melakukan waktunya Udah sharing banyak hal juga Udah bocorin big projectnya apa Semoga segera terunjukkan dalam waktu dekat Amin Sukses terus Kak Tisna Siap deh Asik Seru banget Kali-kali aku sekali diajakin foto Eh nggak maksudnya nggak gitu Aku dong diajakin makan terus Iya tenang aja jangan Nggak usah Ntar aku nggak ada duit lagi Dan thank you juga untuk never been better Yang sudah menyediakan tempat dan makanan yang enak-enak banget Jangan lupa follow instagram kita di foodisraw.mnt Dan instagramnya Kak Tisna apa? Tisna Saputra Apalagi? Dan juga clothing line nya minimalism underscore id Dan juga Masih ada lagi Basic Swive dot ink Oke Jangan lupa di follow ya Fashionista dan follow instagram Ganesh juga di Rengganis Perwaki nanti Sampai ketemu di episode selanjutnya Dengan figure tepat dan keseronomi yang berbeda Akhir kata Rengganis undur diri And see you Fashionista Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax